Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tangguh ini ada Samsung Galaxy M20 dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layarnya menggunakan metode web data via recovery mode dan untuk melakukan web data tentu saja handphone ini harus masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode handphone harus kita matikan padahal dalam posisi terkunci layarnya seperti ini handphone tidak bisa kita matikan kita coba untuk menekan tombol power kemudian kita pilih menu daya mati handphone tidak mau mati, handphone tidak bisa kita matikan namun ada alternatif lain kita bisa gunakan menu restart jadi kita tekan tombol power bukan daya mati yang kita pilih bukan power off yang kita pilih tetapi kita pilih menu restart kemudian handphone akan otomatis restart saat hilang tampilan layarnya atau layar menjadi gelap dengan cepat kita tekan tombol volume atas dan tombol power saat sudah muncul logo Samsung lepaskan tombol powernya tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke recovery mode seperti ini selanjutnya kita bisa memilih menu web data slash factory reset kita bisa turunkan ke menu tersebut menggunakan tombol volume bawah kita gulir aja ke bawah sampai ke web data slash factory reset kemudian untuk ok nya tekan tombol power aja turunkan ke menu yes dengan tombol volume bawah tekan ok lagi dengan tombol power kemudian ada proses web data kalau sudah selesai kita kembali ke atas untuk merestart handphone ini kita pilih menu reboot system now dengan tombol power lagi sampai handphone ini restart selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama untuk durasi loadingnya ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5 sampai dengan 7 menit jadi bisa kita letakkan handphone ini dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk handphone dengan kondisi baterai di bawah 20% sebaiknya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data atau bisa kita hubungkan ke charger agar saat proses loading seperti ini handphone tidak kehabisan daya baterainya oke kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai yang perlu diperhatikan proses web data seperti ini akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini baik itu foto video aplikasi catatan kontak semuanya akan hilang tanpa terkecuali jika teman-teman sudah melakukan backup kontak di google drive mungkin saja kontaknya akan bisa dipulihkan dengan catatan teman-teman ingat akun google nya karena posisi handphone yang teriset seperti ini kemungkinan nanti saat kita setup handphone ini saat handphone sudah nyala kemudian kita setup nanti handphone ini akan meminta untuk verifikasi akun google jika ternyata akun google nya lupa maka kita tidak bisa melanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu jika akun google nya ingat maka tinggal kita login kan saja akun google tersebut atau email google nya yang sebelum kita restart ini email google itu sudah terlogin di handphone ini email tersebut yang kita login kan pada halaman verifikasi akun anda kemudian password nya dan lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk teman-teman yang lupa akun google nya tetap tenang selalu ada solusi di channel magelang flasher kemarin sudah kita buatkan cara bypass akun google pada samsung galaxy m20 dan caranya cukup mudah namun harus menggunakan komputer kita bisa membypass akun google yang lupa walaupun akun google bisa kita bypass dengan mudah namun data-data tetap tidak bisa kita pulihkan kecuali kontak yang sudah terbackup ke google drive akun google tersebut dengan catatan akun google nya harus ingat kemudian untuk seri lain mungkin ada beberapa seri samsung terbaru ternyata selain tidak bisa dimatikan juga tidak bisa di restart sehingga untuk mematikan handphonenya harus menggunakan kartu sim yang sudah tersetting pin jadi teman-teman bisa siapkan sim card dengan settingan pinnya on kemudian sim card tersebut dimasukkan ke handphone baru ketika muncul tampilan pin sim pada handphonenya silahkan matikan handphone tersebut mungkin nanti akan kita praktekkan juga pada video berikutnya oke ini dia untuk proses loadingnya sudah selesai ada tampilan selamat datang maka tinggal kita setup aja handphone ini mudah-mudahan bisa kita setup sampai ke tampilan menu jika tidak meminta verifikasi akun tentunya oke kita lanjutkan setupnya lewati ini untuk sekarang kemudian berikutnya dan ternyata disini ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi jadi notifikasi ini sudah cukup menandakan jika handphone tersebut terkunci akun google nya di halaman pilih jaringan wifi ini kita diminta untuk menghubungkan handphone ke jaringan internet baik via wifi ataupun data seluler baru bisa kita lanjutkan setupnya dan ini dia proses memeriksa update dan proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai posisi seperti ini handphone sudah terkoneksi ke jaringan internet jadi teman-teman bisa gunakan wifi jika tidak ada wifi gunakan data seluler via kartu sim juga bisa ternyata handphone ini masih meminta lagi konfirmasi kunci layar tentu saja kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun disini ada alternatif lain yaitu ada menu gunakan akun google saya jika kita pilih atau kita klik menu ini maka kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda seperti ini jika teman-teman ingat akun google yang sebelumnya terlogin di handphone ini silahkan akun google tersebut diloginkan saja di halaman ini ketikkan emailnya kemudian berikutnya dan ketikkan password emailnya atau kata sandinya kemudian lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu jika teman-teman lupa akun google nya kita akan coba untuk bypass akun google untuk tutorialnya ada di pojok kanan atas video ini linknya silahkan di klik bypass FRP pada Samsung Galaxy M20 oke sementara sampai disini dulu video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota selamat menikmati